Berat badan 41 kg dan umur sekitar 20 tahun. Sekarang kita akan berpindah games ke Punishing Grey Raven. Punishing Grey Raven sudah ada leak untuk versi mendatangnya nih teman-teman. Yaitu karakter terbarunya. Yang bernama Selena Arashion. Kalau untuk versi transitanya itu Selena Arashion. Oke untuk karakter baru ini alias Selena Arashion ini disuarai oleh Satomi Sato. Atau bisa dikenal sebagai pengisi suaranya Wendy teman-teman. Dari Fairytale. Atau Chitanda Eru dari Hyoka. Kalau kalian nonton animenya ya. Untuk karakter ini memiliki kodename bernama Arashion. Dia adalah tipe kompositor. Kalian perlu catat juga kompositor dan karakter biasa ini berbeda. Kompositor ini tidak bisa disatukan dengan line up yang karakter biasa. Dan untuk karakter biasa juga tidak bisa satu line up dengan kompositor. Karena apa? Karena ada beberapa bagian yang mengandung di story-nya. Sorry gue agak lupa gak bisa menjelaskan tentang story kompositor ini. Dan satu lagi karena memang kompositor ini karakter yang sangat overpower. Makanya ketika kalian menggunakan kompositor ini. Karakter kompositor di stake biasa. Itu ada penurunan beberapa status teman-teman. Untuk membalancing agar sesuai dengan karakter-karakter biasa ya. Nah untuk Selena ini di story-nya dia adalah sebagai opera singer ya. Atau artis lah ya. Dia mempunyai suara yang sangat bagus. Dia ada juga penyanyi dan sebagainya ya. Ini untuk beberapa story-nya ya. Bocoran story-nya. Oke kalian sudah lihat disini dia merupakan karakter S-Rank ya. Tentu saja kompositor. Dan disini juga ada biodatanya ya. Ada tinggi badan yaitu sekitar 163 cm. Berat badan 41 kg. Dan umur sekitar 20 tahun. 20 tahun coy. Dan golongan darah itu adalah om. Dan untuk birthday-nya atau hari ulang tahunnya tanggal 27 bulan 9 ya teman-teman. Wow sangat cantik ya untuk desainnya. Cantik banget. Oke ini beberapa gesture dari Selena ini ya. Dia memegang biola. Menggesek-gesekkan biola. Wow keren sih. Lalu disini adalah desain dari si Selena-nya ini ya. Mungkin dia nyerangnya pakai biola kali ya teman-teman. Oke dan ini adalah gesture mulainya ya. Wow cantik sekali gesture mulainya coy. Lemah gemulai gitu ya. Widih cantik. Kemungkinan ini. Wah iya bener sih. Dia menyerang memakai biolanya gitu ya. Wow keren keren keren. Se-op apa sih ini karakter. Oke dan ini ending gesture-nya ya teman-teman. Idih cantik sekali. Cantik sekali. Disini kupingnya dilihatin. Disini ditutup ya. Waduh cantiknya cantiknya. Oke dan ini adalah affection gesture-nya ya. Kalau kita toil-toil. Aduh. 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 Cantiknya. Gue gak sabar denger suaranya. Suaranya si Wendy ya. Atau cinta daeru ya. Cinta daeru. Pokoknya ini sih keren banget ya. Dan hanya segitu aja untuk leak kali ini. Untuk gameplaynya masih belum diperlihatkan. Dan yang kita tahu juga. Kuro Games sebelum membuat. Parising Grey Raven versi globalnya. Entah kapan. Katanya sih tahun ini. Katanya. Jadi ya kita harap bersabar aja ya. Gue rasa ini game kalau udah keluar globalnya ya. Cukup lumayan hip lah ya. Cukup lumayan hip. Oke itu aja untuk pembahasan kali ini. Tentang paninsing Grey Raven. Buat kalian selamat beraktifitas. Dan jangan lupa ya. Ngopi hari. Bye bye. Sub indo by broth3rmax